The BIDLE, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the BIDLE Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi Adik-adik, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, yaitu yang bernama Kak Bintang Kak Bintang baru saja pulang dari wisata rohani ke Israel Yuk kita tanya bagaimana pengalamannya di sana Halo Kak Bintang, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Kak, puji Tuhan, saya baik-baik saja Wah, terima kasih, saya sudah diundang di acara bincang-bincang bareng Kak Sasa Terima kasih juga sama-sama Kak Bintang Saya dengar Kak Bintang baru pulang dari Israel ya Nah, boleh nih, ceritakan tempat-tempat yang berkesan di sana Hmm, tempat-tempat yang berkesan menurutku Yaitu, Laut Mati dan Danau Galilea Boleh ceritakan mengenai tempat-tempat itu? Yang pertama, Laut Mati Laut Mati sebenarnya bukanlah laut Karena tidak terhubung dengan perairan dari lautan bebas Laut Mati adalah danau yang membentang Dari Israel, Palestina, hingga Yordania Secara geologis terletak sekitar 417 meter di bawah permukaan laut Yang merupakan titik terendah di permukaan bumi Jadi berarti Laut Mati bukan laut ya? Tapi suatu bentuk danau Iya, benar Kak Laut Mati hanya sebutan saja Laut Mati terbentuk dikarenakan adanya retakan kecil Di lembah sungai Yordan Sehingga air masuk berkumpul dan terjebak di daerah itu Meski air sungai Yordan masuk ke Laut Mati Tetapi air tersebut tidak lagi keluar ke tempat lain Nah, iklim yang kering dan penguapan Mengakibatkan konsentrasi garam dan mineral yang meningkat tinggi Sehingga Laut Mati mempunyai kandungan garam yang tertinggi di dunia Kandungan garam yang tinggi tidak memungkinkan makhluk hidup di dalamnya Bahkan di tanah seputar Laut Mati Tidak ada tumbuhan yang mampu hidup Nah, daerah itu disebut Laut Mati Karena tidak ada kehidupan di sana Bahkan kita bisa mengapung di permukaan air Laut Mati Tanpa takut tenggelam Karena sangat tingginya kadar garam di sana Wah, jadi di dalam Laut Mati tidak ada kehidupan ya Lalu bagaimana dengan Danau Galilea? Nah, Danau Galilea juga terletak di daerah Israel Menampilkan keadaan yang sangat berbeda Walaupun sama-sama dialiri air sungai Yordan Danau itu memperlihatkan adanya kehidupan Ikan dan tumbuhan hidup di tepi danau Nah, dapat disimpulkan kenapa Danau Galilea memiliki kehidupan yang baik Karena Danau Galilea menerima air Dan membagikannya ke tempat lain Sedangkan Laut Mati menerima air Tetapi menyimpannya sendiri Nah, benarkah Bintang? Kehidupan kita seperti Danau Galilea Yang menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama Pengajaran Tuhan Yesus sebagian besar juga ada di sekitar Danau Galilea Tuhan Yesus memanggil empat murid pertamanya Yang merupakan nelayan Yaitu Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Jakobus Pengajaran Tuhan Yesus seperti kotba di bukit Memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ekor ikan Kemudian membuat muzizat menenangkan angin ribut berjalan di atas air dan sebagainya Nah, adik-adik Kehidupan manusia seperti aliran air Ada yang berhenti mengalir Dan ada yang terus mengalir Air yang terus mengalir Diibaratkan seperti kasih Tuhan Yang mengalir dalam hidup dan pikiran kita Nah, aliran itu bisa stop pada diri kita sendiri Bila kita tidak membagikannya kepada yang lain Namun bisa terus mengalir Bila kita dapat menjadikan diri kita sebagai saluran kasih Tuhan kepada sesama Ketika Tuhan yang mengasihi adik-adik memberikan suatu talenta Misalnya pintar bernyanyi Bermain alat musik Storytelling Maupun talenta-talenta lainnya Adik-adik bisa mengajarkannya kepada teman-teman yang memerlukannya Nah, itu artinya adik-adik sudah menjadi saluran kasih Atau berkat Tuhan kepada sesama Adik-adik Yuk mari kita berdoa untuk menutup perlindungan hari ini Bapak di surga Ajar kami agar dapat menjadikan diri kami sebagai saluran kasihmu kepada sesama Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin